Baik bunda, ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kok malu, mau tanya apa? Silahkan, enggak apa-apa bunda, jangan sungkan-sungkan. Iya kan enggak ada orang lain juga, boleh tanya apa coba? Oh, oh iya, jadi bunda mau tanya mencukur bulu kemaluan itu, gimana sih bubidan, boleh apa enggak dilakukan ibu hamil, atau saat proses persalinan nanti? Ya, nah oke bunda, sip-sip, pertanyaan yang bagus, jadi enggak perlu malu, karena biasanya kalau tentang daerah itu tuh kebanyakan pada malu pasiennya mau bertanya, alhasil bingung, nanti saat proses persalinan ada yang belum dicukur, ada yang sudah dicukur pula, nah gimana sebaiknya? Nah oke bunda, di sini Pidan Inawati jelaskan ya, jadi saat kehamilan itu mencukur bulu kemaluan atau bulu miswi itu sangat-sangat dianjurkan, saat hamil nih ya, kita bicarakan saat hamil dulu, jadi kalau saat hamil, kondisi miswi-nya jika tidak dicukur, terlalu tebal, dan itu bisa menjadi sarang bakteri, sarang kuman, sehingga kalau ada kuman di situ, itu bisa masuk juga ke dalam rahim, karena terlalu lembab, terlalu tebal, jadi kumannya nyaman tuh di situ, alhasil kumannya bisa juga masuk ke dalam misfi dan masuk juga ke dalam rahim bunda, mempengaruhi janin bunda, jadi kesejahteraan janin bisa terganggu kalau ada bakteri yang masuk, bisa ketuban pecah dini, bisa menyebabkan keguguran jika usia kehamilannya itu kurang dari 20 minggu, dan bisa menyebabkan kelahiran prematur jika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, nah jadi penting sekali menjaga tetap bulu misfi ini dalam kondisi yang tidak terlalu tebal ya, jadi cara menyukurnya bunda juga ada caranya ya, selama ini gimana bunda menyukurnya selama hamil ini? Sampai gundul bersih atau masih ada sisa? Karena kalau biasanya sampai gundul bersih itu kebanyakan nyamannya sih dicukurnya sampai gundul bersih, cuma kalau dicukur sampai gundul bersih itu ada efeknya, efeknya apa coba bunda? Efeknya itu ketika ada bulu yang mau tumbuh itu terasa gatel, kalau gatelnya itu sangat gatel biasanya sampai digaruk-garuk, dari garukan tersebut lah kalau tangannya kurang bersih bisa menyebabkan kuman masuk, dan bisa menyebabkan iritasi kulit juga, apalagi nyukurnya pakai alat yang tidak steril, atau maksudnya alatnya itu sudah berulang kali dipakai, jadi alat untuk menyukurnya itu juga harus yang baru, supaya saat kita nyukur itu tetap dalam kondisi bersih, terhindar dari kuman dan bakteri, menyukurnya pun harus posisi pelan, jangan sampai di ogro-ogro sampai cepat banget, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kulitnya iritasi, tergesek, tergores, itu sangat berbahaya. Dan bagusnya ketika hamil, bunda menyukurnya itu jangan sampai gundul, supaya tidak gatel itu tadi, sisakan setengah senti atau satu senti, jadi supaya pertumbuhan dari misfi-nya, tidak membuat gatel di area misfi. Nah kemudian bunda, saat proses persalinan nanti, sebaiknya dicukur atau tidak, itu kebanyakan ibu hamil itu bingung, kalau nanti tak cukur, dan tidak dicukur, apakah ada efeknya saat proses persalinan? Nah ini saya memisalkan yang tidak dicukur ya, biasanya kalau yang tidak dicukur, saat proses persalinan, misalkan tidak terjadi robekan jalan lahir, itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi bunda, tapi seandainya itu kita mengandai-andai, tapi semudah-mudahan tidak terjadi robekan ya, kalau seandainya saat proses persalinan, kok terjadi robekan jalan lahir, dan robekan tersebut perlu dilakukan penjahitan, nah bunda bayangkan, jika terjadi robekan di area tersebut, kemudian kita melakukan penjahitan, itu biasanya nanti salah nariknya, kadang kita mau narik benang, eh malah kita narik rambutnya, jadi terasa sakit kalau ketarik rambutnya, karena sangat tebal sekali, jadi lokasi untuk penjahitan pun susah dilakukannya, jadi supaya untuk memudahkan, nanti proses persalinannya, membuat nyaman, nyaman saat proses penjahitan, dan nyaman pandang, nyaman pandang di sini maksudnya, misalkan bunda lahiran di rumah sakit, yang menolong itu seorang dokter cowok, nanti kan tidak estetik bunda, jadi bunda tidak nyaman juga, kalau kondisi miss swingnya terlalu tebal, jadi terasa malu saja, kalau dilihat oleh dokter cowok, jadi supaya lebih bunda merasa nyaman, merasa enak, tidak malu, lebih baik saat proses persalinan nanti ya bunda, itu boleh dicukur sampai gundul, tidak apa-apa, syaratnya saat proses, mendekati proses persalinan, jadi di usia, mulai usia 37 minggu ke atas, boleh kalau mau dicukur sampai gundul, tidak apa-apa, tapi sebelum usia tersebut, mencukurnya itu tadi, disisain 1 cm, atau setengah cm, supaya tidak menimbulkan rasa gatal, nanti kalau bunda sudah usia 37 minggu ke atas, sudah sering terjadi kontraksi palsu, boleh mulai dicukur bersih tuh miss swingnya, supaya kalau sewaktu-waktu timbul kontraksi asli, menjalani proses persalinan, nanti bunda tidak merasakan yang tadi saya sebutkan, supaya proses persalinannya bisa berjalan dengan lancar, nyaman, karena kalau miss swingnya terlalu tebal, dapat mengganggu sekali, mengganggu kenyamanan bunda, dan juga mengganggu kenyamanan bidannya, atau dokternya yang menolong, sampai sini paham ya bunda, susahan saat mencukurnya, jadi kalau bunda merasa kesusahan, saat mencukur bulu miss swing, boleh dibantu oleh suami bunda, suaminya kan ada di rumah, itu boleh saja dibantu, dicukurin pelan-pelan, takut nanti tidak jadi dicukur, jadinya yang lain ya, oke kalau suaminya bunda merasa tidak nyaman, dicukur oleh suaminya, boleh nanti saya bantu nyukurnya, tidak apa-apa bunda, bunda kesini saja, nanti saya bantu cukurnya, tapi kalau sudah merasa nyaman, boleh nyaman dicukur oleh suami, boleh nanti suami yang membantu, tidak apa-apa, walaupun tidak nyaman, relax saja saat dicukur, ingat tujuannya ya, kalau mau yang lain juga tidak apa-apa, kan sudah trimester tiga, sudah dianjurkan untuk melakukan HB, bareng suami ya, gitu ya bunda, paham ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, bunda boleh WA ke nomor saya, ya, oke bunda, nanti semoga proses persalinannya, bisa berjalan dengan lancar ya, semangat terus ya, iya bunda, sama-sama, hati-hati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati